Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMG. Video kali ini saya akan melakukan beberapa tes pada smartphone Vivo Z1 Pro. Ide ini muncul setelah saya bertanya ke saudara saya mengenai pengalaman dia menggunakan smartphone ini di acara Vivo Z1 Pro Battle 2019 PUBG. Jawabannya sedikit membuat saya tidak percaya. Katanya sih yang pertama baterainya cepat panas. Dan yang kedua tidak smooth dimainkan di saat kondisi smartphone panas. Dan disini akan saya kasih tambahan mengenai uji daya tahan baterainya. Sebelum saya lanjut, tiada hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel saya. Lalu aktifkan bell notifikasinya. Setelah itu berikan juga ya tanda like untuk video ini. Follow juga Instagram saya. Linknya ada di kolom deskripsi. Langsung saya mulai pembahasannya. Pertama nih ya, saya ukur dulu suhu smartphone. Suhu smartphone menyentuh angka 34 hingga 35 derajat. Oh ya, kondisi AC di kamar saya mati. Dan saya menggunakan wifi. Kenapa tidak menggunakan data dari provider? Karena di tempat saya sulit. Jadi takutnya tidak stabil. Di video ini, saya mainkan di settingan Graphics Mode dengan frame rate ultra seperti percakapan saya dengan saudara saya sebelumnya. Tingkatan brightness sekitar 50%. Game pertama langsung selesai dalam 6 menitan. Maklum lah ya, saya tidak terlalu pro banget sih main ini. Jadi ya buat saya main game itu hanya sekedar hiburan saja. Jadi ya sekali lagi mohon dimaklumi. Setelah 6 menitan bermain, suhu menyentuh angka 39 derajat. Ya bagaimana? Apakah ini termasuk panas atau tidak? Langsung saya lanjut main game lagi. Game kedua, tingkatan brightness saya naikkan dan game berlangsung sebentar juga selesai di menit 15. Suhu smartphone menyentuh angka 40 derajat di sekitar sensor sidik jari dan 41 derajat di sekitar kameranya. Percobaan game ketiga, selesai di menit 26. Suhu smartphone menyentuh angka 41,3 derajat. Lanjut lagi percobaan keempat, lagi-lagi berlangsung begitu cepat di menit 31. Langsung lanjut aja ya, yang terakhir, percobaan terakhir, yang kelima. Di sini saya ubah settingan grafik HD, frame rate-nya menjadi high. Saya bermain hingga menit 58. Suhu smartphone masih menyentuh angka 41 derajat selama 58 menit. Kapasitas baterai berkurang 14% dari 99% menjadi 85%. Kesimpulan, yang pertama. Jujur, saya sedikit kurang merasakan yang namanya nyaman memainkan game di smartphone ini akibat suhunya yang hangat melewati batas, yaitu tadi, menyentuh angka 41 derajat. Ingat ya, tadi itu saya mainkan pada brightness di atas 50%. Mungkin saja bila memainkan game tersebut di bawah brightness-nya di bawah 50%, bisa jadi suhunya juga akan di bawah 41%. Dan yang kedua, terkait frame drop atau adanya delay seperti percakapan saya di awal video, tidak saya rasakan sih ya. Nah, di sini saya nggak tahu ya apa saya yang benar atau saudara saya yang benar. Mungkin nih ya, pro player itu lebih bisa merasakan lebih dalam kenyamanan bermain game dibandingkan saya yang bukan pro player. Yang ketiga, saya akui bermain PUBG di Vivo Z. Satu pro benar-benar smooth. Dan ini HP gaming termurah untuk di kelas menengah. Dan yang keempat, apalagi daya tahan baterainya ini, termasuk bisa diandalkan banget. Jadi, kalau main PUBG dari 100% hingga 0%, bisa menghabiskan hingga 7 jam. Bahkan bisa lebih dari 7 jam bila brightness di bawah 50%. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih banyak nih untuk kamu semua yang sudah menonton video ini. Dan saya mohon maaf nih, bila ada kekurangan di video ini. Nah, jika kamu punya kritik ataupun saran mengenai video ini ataupun channel ini, jangan ragu loh untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!